Pemerhati Budaya Indramayu menilai penamaan pada alun-alun pendopo Indramayu dengan sebutan pus penguangi hanya sepihak. Pasalnya penamaan yang penuh direncanakan pada tahun 2021 lalu masih belum final yang disahkan secara tertulis. Menurutnya banyak opsi untuk penamaan alun-alun tersebut, seperti dikaitkan dengan nama Bupati Pertama yang membangun alun-alun yakni Bupati Raksanegara atau penamaan dari segi wilayah toponimi pemerintahan yaitu Magersari. Sehingga pemerhati budaya meminta agar dinas terkait segera melakukan langkah agar dapat menentukan penamaan alun-alun secara sah dan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang alasan penamaan alun-alun dengan nama puspa wangi tersebut. Aturan tertulis atau secara kesepakatan tertulis atas tim itu yang sudah ditunjuk ya bisa dikatakan belum dengan nama alun-alun puspa wangi tersebut. Karena sejarahnya pun itu kalau bicara alun-alun Indramayu di era pemerintahan pada masa penataan alun-alun pertama ya itu di era pertengahan 1800 itu ya menuju 1900 itu ada namanya misalnya Bupati Raksanegara. Yang mengaku mendukung terselenggaranya program penataan alun-alun pendopo itu sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sudiris Rasmadi, RCTV, Indramayu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.